Allah Hukumat, menang, 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 Allah Hukumat, Allah Hukumat, Allah Hukumat. Viral di media sosial sekelompok yang mengaku diri mereka warga Tebet, Jakarta Selatan mendeklarasikan kemenangan Capres Kawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal KPU saat ini belum mengumumkan hasil Pilpres 2024. Deklarasi warga Tebet ini juga diunggah oleh Instagram, atfakta.indo pada Kamis, 7 Maret 2024. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah orang membentangkan spanduk yang berisi informasi perolehan suara. Warga Tebet menyatakan kemenangan Anies Muhaimin berdasarkan data rekapitulasi TPPWP. Bahkan mereka teriak menang berulang kali hingga mengucapkan takbir. Dalam spanduk tersebut, pasangan nomor urut 1 Anies Cakimin unggul telak dari Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Tertulis paslon 01 Anies Cakimin mendapatkan 76.328 suara atau 51,43 persen. Kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 50.259 suara atau 33,87 persen. Sedangkan paslon nomor 3 Ganjar Mahfud mendapatkan suara 21.820 atau 14,7 persen. Hasil perolehan suara di dalam spanduk tersebut berbeda dengan real count yang terakhir kali ditampilkan KPU di situs reminya. Baik versi real count atau quick count, pasangan Prabowo Gibran menempati posisi unggul secara nasional. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.